Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bolen pisang sederhana yang mudah cara membuatnya dan enak yuk tonton videonya sampai selesai ya untuk adonan A siapkan 300 gram tepung terigu protein tinggi campurkan dengan 120 gram margarin butter dan 30 gram gula halus aduk dulu sampai adonan tercampur setelah tercampur seperti ini tuangkan air matang sebanyak 120 ml sedikit demi sedikit sambil adonan terus diaduk selanjutnya campurkan menggunakan tangan sampai teksturnya halus masukkan adonan A ke dalam wadah dan tutup lalu diamkan selama 20 menit untuk adonan B campur 150 gram tepung terigu protein sedang dengan 100 gram margarin aduk sampai tekstur adonan seperti ini ya lalu tuangkan 15 ml lalu tuangkan 15 ml minyak goreng dan aduk lagi menggunakan tangan sampai tercampur rata seperti ini letakkan di wadah dan tutup diamkan juga selama 20 menit di dalam kulkas nah untuk isian pisangnya sebaiknya pisang kita masak dulu bersama 15 gram margarin lelehkan margarin di atas teflon lalu masukkan pisang balik dan taburi dengan gula pasir setelah pisang kecoklatan angkat dan sisihkan dulu setelah 20 menit keluarkan adonan A bagi adonan menjadi 24 buah bentuk bulatan dan sisihkan dulu nah untuk adonan B lakukan hal yang sama seperti adonan A bagi menjadi 24 buah dan bentuk bulat untuk adonan bolennya ambil 1 buah adonan A pipihkan sedikit seperti di dalam video kemudian letakkan adonan B di tengahnya rapatkan dan bentuk bulat lagi kerjakan sampai semua adonan habis untuk mempersiapkan bolen pisangnya ambil bulatnya ambil bulatan adonan gilas dengan rolling pin lalu lipat sisi kanan dan kirinya ke bagian dalam menyerupai amplop pipihkan lagi selanjutnya beri isian pisang dan meses lipat rapatkan menyerupai amplop kemudian tata di loyang yang sudah diolesi dengan margarin untuk olesan permukaan bolen campurkan 1 kuning telur dengan 1 sendok teh minyak goreng dan sedikit susu cair aduk rata bisa ditambahkan dengan pewarna kuning sesuai selera setelah olesan siap oleskan bahan olesan di atas bolen beri topping meses coklat dan panggang di oven bersuhu 160 derajat celcius selama kurang lebih 60 menit atau 1 jam setelah bolen berwarna kecoklatan angkat dan dinginkan selamat mencoba ya semoga video resepnya bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi bunda di rumah jangan lupa klik suka dan subscribe serta bagikan juga video resep ini ke semua media sosial yang kamu punya sampai jumpa lagi di video resep selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi enjoy your cooking mom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati